Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi KNK Channel dan kali ini saya akan share gimana caranya cari driver VGA card chipset nya Nvidia ya jadi kita nggak perlu ke produk pembuat seperti satunya ini sampelnya Inno 3D GTX 1650 itu langsung ke pembuatnya berusaha langsung aja ke pembuat chipsetnya yaitu Nvidia kalian ketik disini GeForce driver ini ada ya klik terus kalian klik disini Nah untuk mengetahui tipe atau serinya itu cukup gampang sih ini sebenarnya kalian langsung lihat di boxnya atau dibelakang VGA card itu sendiri ada tipenya tulisannya kecil GTA 750 GTA 660 GTA 1650 kalau udah tahu silahkan kalian masuk ke GeForce driver ini Nah di sini ada automatic driver update dan manual driver search yang kita fokus adalah manual driver driver search jadi kita cari secara manual nah disini ada tipe produk atau produk type ya ada Titan GeForce Legacy ya karena kita bukan user Titan yang buildnya Titan juga kita user GeForce ya maka ini dibiarkan nah disini adalah produk series produk series ini eh serinya produk dari Nvidia di sini ada RTX 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 30 RTX 30 RTX 20 MX series Nah seri MX ini untuk notebook ya dari 100 200 300 400 kemudian ada GeForce GTX 16 series ini notebook juga karena kita versi PC maka kita ambil GeForce 16 series nah ini ini GeForce 10 series ini untuk GTX 1000 sekian ya 1030 1050 1060 terus yang dibawah untuk laptop ini GeForce 900 series ini GTX 900 game ya GTX 950 GTX 980 lanjut yang GeForce 7 series ini GTX 750 750 Ti 760 dan seterusnya Oke kita kembali lagi ke fokus di awal yaitu GeForce 16 series kita klik ya eh di sini ada lagi produknya dari seri 16 series 1660 Super 1650 Super 1660 Ti 1660 dan 166 1650 ini sebenarnya sama sih kalian bebas pilih tapi biar enggak salah biar kita bener kita pilih GTX 1650 sesuai dengan segi akad yang kita contohkan sini nah untuk operating system ini adalah sistem operasinya kalian pakai Windows berapa nih tapi saya yakin semua yang pakai eh VGA terbaru udah pasti pakai Windows 10 tapi kalau kalian mau pakai Windows yang lain ini contohnya Windows 7 nampak bit dan Linux sayangnya disini enggak ada lagi buat Windows 8 atau Windows yang dibawah Windows 10 ya malah Windows 7 ada nih Oke kita ambil Windows 10 ini dibiarkan download type ini dibiarkan dan klik start search ya ya ini adalah hasilnya atau driver result dan ini yang harus kita download ini yang paling baru kalau sudah klik get download nah ini dia GeForce game driver 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 nah ini udah ready silahkan kalian klik lagi download now ya karena saya udah punya ya silahkan kalian klik ok ya kalau kalau ini saya akan udah download ya yang paling baru dan silahkan kalian pasang driver update ini sebenarnya fungsinya apa sih kita meng-update driver biasanya memperbaiki bug atau kesalahan driver sebelumnya contoh yang frame rate nya sering drop ketika di-update maka dia frame rate nya bisa stabil jadi itu aja ya guys semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan disini yaitu update driver VGA Nvidia series ini mau laptop mau PC itu pada dasarnya sama cara mencarinya tapi ini kita fokus ke PC jangan lupa untuk subscribe like dan share makasih udah mampir di NK channel